Intro GOSIP Apa nih gosip? Pasti hari ini kan banyak sekali orang teman-teman di rumah yang tunggu Nomor satu saya sebelum mulai gosip itu mau berterima kasih banget sama Federal Oil Karena kemarin itu tripnya mereka itu servisnya luar biasa Saya berterima kasih juga sama Alvino, Mr. Alvin Alvin Star Alvin Style, karena semuanya Alvin Style, karena dia memang host yang luar biasa Adik Trip juga adalah agensi yang kerja yang dipilih oleh Federal Oil untuk membawa kita dalam satu minggu, hampir satu minggu yang sempurna Semuanya oke, gak ada masalah apapun Tapi aku berterima kasih banget sama Federal Oil, karena selalu kasih saya kesempatan juga untuk meskipun hardworking, meskipun kita tidurnya cuma 3-4 jam setiap malam Dan banyak sekali kegiatannya, tapi weekend Sabtu Minggu full di trek kemarin itu benar-benar membantu saya untuk gosip yang kita akan bicara Ini ceritanya bro, dan ini ceritanya orang di rumah Aku sempat langsung waktu saya datang di trek, aku make a joke Karena sebelum saya masuk di dalam pit, aku berhenti di apa namanya, aparelnya Mark Markets Oke Ini kamu harus tau Karena kalau di Mote gitu, aparelnya tuh gak sebesar di Mandalika, itu kecil banget, itu petoknya kecil banget juga Dan itu Markets punya pas yang mau turun ke bawah tanul untuk ke pit, right? Aku punya ide aneh Jadi aku ke ini, aku beli topinya Mark Markets yang Japan Edition Race kemarin, bagus banget Dan mahal banget, oke? Jadi itu gak mungkin gue beli? Selesai Pokoknya mahal banget Tapi I don't care, I buy Saya taruh di backpacknya Pandu Videographer and Puli-nya, MSGP Yang saya juga mau berterima kasih banget karena Pandu kemarin di Japan luar biasa Dia, saya tau gak gampang juga Ya ikutin saya, tapi dia Ikutin saya kemana-mana Dan dia selalu upload video dan karjanya juga banyak sekali Saya berterima kasih, thank you Pandu ya, lagi ada disini juga sekarang Dan hari ini sama kerja ekstra juga untuk upload video untuk malam ini Karena ini Ari Rabu sebetulnya Jadi hari ini juting langsung, langsung, langsung tayang Seharusnya kita kemarin, tapi selasa aku dan kita terlalu capek bro Karena jadi Ari Rabu dan si nanti malam mereka ekstra job, thank you So, balik lagi ke cerita, di tunnel aku bawa, langsung siapa yang ketemu di pit? Carlo Carlo, oh bota Dia datang, pluk-pluk Carlo, aku punya sesuatu di dalam bag ini Oh ya, punya apa? Aku mau tunjukin kepada kamu Aku keluarin topinya Mark Marquez dong Aku kasih ke dia No, 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 masukin Pokoknya, jangan begitu, jangan begitu, kita gak mau bicara Aku bilang, saya tau posisi kamu Saya bilang, kamu tuh gak ada power Karena guys, harus tau, tim Grezini tidak punya kekuatan apapun untuk mentarik market yang orang delapan kali juara dunia Dan gak punya kekuatan juga untuk bayar penalti Tidak bisa Jadinya dia bilang, posisi kita adalah dengar dan tunggu Karena kesempatan itu sebetulnya ada Karena pilihannya dari market sendiri adalah ke tim Grezini Itu udah pilihan dia Si Carlo bilang dia udah pilih sebetulnya Tetapi, masalahnya adalah kontrak Guys, saya mau kasih tau ini Soal kontrak kita bicara Itu gossip banyak banget Sekarang ada gossip lebih banyak lagi Gossip utama Mark Marquez ke Grezini Maverick Vinyales ke HRC Massimo Rivola ke HRC Siapa, apa lagi? Quartararo Quartararo ke Aprilia Oke Gila guys Ini gak mungkin menurut saya Kenapa? Karena ada kontrak Kalau semuanya bisa lakukan apapun Dan seenaknya Itu untuk apa kita bikin kontrak? Ya Untuk apa ada kontrak? Kalau memangnya terjadi kayak begini Tahun depan Di dalam pitnya MotoGP Ada lawyer semua yang nonton Iya Karena akan di sini Di sana Di kiri Di kanan Menurut saya Kalau Seperti di hidup kita ya Kalau kita punya kontrak Oke lah Kontrak adalah Bisa juga di Apa namanya Cancel Atau apapun Tapi Kalau kita bicara etika Apalagi di sport Seperti Sport motor Seperti MotoGP ini Dimana Di depan mata seluruh dunia Saya rasa Etika ini harus Harus ada Makanya saya bilang Kenapa kalau Kalau Mark belum Announce Bahwa dia akan Ke gereja ini Karena dia lagi Coba Menselesaikan kontrak Dengan baik-baik Ini bukan soal duit Carlo bilang Kalau Mark sendiri Juga bayar penalty Itu gak ada masalah Sama sekali Karena Mark Mark Markets Itu punya duitnya Sekarung Dia bilang Misalnya kalau gak ada Sponsor yang mau Tutupin Dia bisa tutupin sendiri Dan dia gak peduli Masalahnya bukan itu Masalahnya adalah Gimana caranya Supaya Mark Markets Keluar Baik-baik Baik-baik Dari tim Honda Supaya mereka juga Gak kecewa Karena kalau itu terjadi Ya Itu problem Sama kayak zaman Ini situasi ini Peko juga bilang kemarin Peko bilang Situasi ini Gak saya Waktu Valentino Rossi Pindah dari Apa namanya Honda Kepada Yamaha Dan itu lebih parah lagi Itu pakai berantem itu Karena Honda dan Yamaha Itu waktu itu Dan sekarang pula itu Rival forever Iya Apa rival global Musuh Musuh forever Disini aja di Indonesia Tahu sendiri Fans-fans aja musuhan Fans-fans aja musuhan Makanya Saya bilang itu lebih parah lagi Tapi waktu Rossi pergi Waktu itu udah Selesai Di Honda Dama Rossi udah gak Sampai mereka janji Mau kasih motor 500cc terakhir Vaktu jadi juara dunia Gak pernah dikasih motornya Karena Orang Jepang Kecewa sekali Sama juga Saya rasa Kalau Mark pergi Dan tinggalin Honda Dan kalau Honda Gak punya pilihan lain Harus ambil Lekuona Ya sorry Ya Ya sorry Ini problem Ini problem Besar sekali Dan yang bikin Saya juga kaget Kemarin ini Itu adalah Kata-kata dari Jiji Delinya Karena udah beda Jiji Delinya ini Jiji Delinya bilang kemarin Ya Kalau misalnya Aku bangga Dan dia benar Kalau sebagai insinyur Yang bikin motor Ducati Yang semua pembalap mau Aku bangga sekali Kalau seorang Mark Markets Yang delapan kali juara dunia Mau pindah ke Ducati Dan main di tim Satelit Dengan motor satu tahun lebih tua Dan tetap mau motor aku Aku bangga Pasti Ya bangga dong Gila men Seorang Mark Markets Mau pakai motor lama Dan setelah ini bro Dia bilang Terus ada pertanyaan dari media Ya tapi Apakah itu kan Mark Adalah pembalap yang Penting Yang pasti bikin Tim Bisa bikin Tim lebih baik Bisa bikin suasana kacau Karena dia kan Strong banget Ya Ya Kita Nanti harus Pinter Memanage Situasi yang Di dalam tim sendiri Tapi kalau gini bro Kalau saya Peku Banyaya Atau saya kan pernah balap Kalau saya pembalap Kalau di tim saya Diambil pembalap top Aku senang sebetulnya Kalau saya pribadi Kenapa? Karena saya Mau lihat Bahwa Kalau pembalap top tersebut punya Motornya sama Kayak saya punya Apakah saya bisa menang Atau tidak Karena itu kan Kita harus Kalau pembalap itu Mau jadi The best of the best And the legend Harus uji juga Diri sendiri Betul gak bro? Betul Jadi saya rasa bahwa Masalah internal Dari Dukati Antara Peco Jorge Martin Ainea Bastianini Dan lain-lain Menurut saya gak ada masalah Justru disitu Kita akan saksikan Meskipun saya bilang Sama Carlo Saya bilang sesuatu sama Carlo Kalau Dan saya berani sekali bilang hari ini Aku gak peduli Kalau di Apa namanya Di rumah nanti Apa namanya Di komentar saya So Kalau Mark Marquez Pindah Ke tim Grezini Beneran tahun ini Meskipun saya bilang Enggak Karena ada kona Tapi kalau Mark Marquez pindah Di tim Grezini Tahun ini Tahun depan Dengan GP 23 Mark Marquez Akan jadi Juara dunia Dan ini ada satu Dan Carlo akan punya rambut panjang Kenapa saya bilang begitu bro Kalau kamu lihat Situasi Onda oke kemarin Onda podium kemarin Dalam race yang Dalam race yang sangat Unpredictable Karena apapun terjadi kemarin Dan apapun terjadi Dan lucunya Bahwa gak hujan Sama sekali Sampai pas MotoGP mau mulai Itu konyol sekali Sebetulnya Dan sebelum-sebelumnya Bener gak pandu Sebelum-sebelumnya Juga cuaca Sebetulnya gak jelek Dan waktu mulai hujan Juga pula Rada terang Mulai Aku pikir Wah ini cuman Grimis doang Bentar lagi Udah Terbuka Enggak Abis itu jadi gelap Kalau kamu analisa Race dari sprint race Mark market selesai Di posisi 7 Dengan 9 second Dari Martin Hanya dengan 12 lap Tertinggal jauh Betul itu kamu Tambahin Hanya dengan 12 lap Dia tertinggal 9 second Itu banyak banget Banyak banget Dalam Hampir 1 second per lap Hampir 1 second per lap Oke Artinya apa Motornya ya itu Gak bisa fight Dia coba Usahakan Dan dorong Gak bisa-bisang Kemarin kasih 110% Yes Dia lakukan itu 110% Di limit Dimana Kalau lewat Itu jatuh Oke Gini Waktu di Main race Oke kita analisa Dari awal Mereka start Waktu start Hujan Grimis Asfalt yang belum basah Basah sorry Semuanya udah Pake ban Sleek Dan mereka Juga Punya Helmnya Helmnya itu karena Harus di setup Kalau kondisi Green Sama kondisi Basah Helmnya itu Beda Bukan Bentuknya ya Tapi visornya Di sini Dikasih tape Biasanya kan Ada seperti karet Betul Lalu disitu Namanya Kalau kalian Ada kayak lapisan Kecil di dalam helm Itu namanya Anti-fog Kalian juga Anak-anak motor Dan mereka selalu Pake juga Dan ada penahan Seperti Masker pilot Supaya kalau Nafas kan Udaranya ke bawah Tetapi kalau dipake Di saat kondisi kering Itu kalian gak bisa nafas Gini Kalau gak pake itu Kalau gak pake Kalau diganti Sesuai dengan Cuaca Hujan Itu kan airnya masuk bro Muap semua Muap semua Gak keliatan apa-apa Airnya masuk Masalahnya dimana Kalau hujannya gak keras banget Kayak di Mandalika Tapi masalahnya Tapi asfaltnya basah total Dan ada aquaplaning Kamu tau sendiri Kalau ban Michelin Itu adalah ban Salah satu paling bagus Di dunia Ban basah Karena mereka itu Punya desain Dan strukturnya Supaya membuang Airnya itu Banyak banget Artinya apa Airnya dari motor-motor Yang di depan Kesamping Kesamping sama di belakang Jadi yang di belakang kan Gak keliatan Udah gak keliatan Air masuk pula Kembung Apa namanya Kalau kayak foggy di dalam Foggy ya Ngembun Kabut Kabut Ya di dalamnya Ya oke Guys saya mau kasih tau Kalau kalian gak pernah Balap Di kondisi Hujan Kalian gak bisa mengerti Tapi kalau lagi ada spray Banyak sekali Dan kamu di belakang Itu sama seperti Ada kembung Ya di jalan Misalnya kita mau ke Ke puncak Kan pernah ada Pagi-pagi ya Kita pagi ke Bawa mobil Terus kamu gak bisa Lihat lebih dari Gak bisa lihat Bagian depan mobil Kamu aja Gak bisa lihat Dan bahkan kaca pun Ngembun Ya dan gak bisa lihat Dan pula Kamu kan pasti pelang banget Dan liatin garis di bawah Supaya gak Lewatin garis Atau tabrak mobilnya Yang datang dari Opposite side Bener gak? Ya Coba mereka kondisi Gak begitu Tapi harus 300 km Dan full trouble Bayangin aja Iya gak bisa Kalau mereka angkat tangan Semuanya terakhir Yang pertama Alexis Pergaro Dan Mark Marcus Pula angkat tangannya Itu artinya apa? Kondisinya udah Gak kemungkinan Kondisinya adalah Baya Ingat gak waktu Antonelli di Supersport Di Rusia Meninggal Kondisinya sama Presis bro Hujan Hujan Deras banget Gak keliatan apa-apa Dia jatuh Oke kalau hujan Kamu lebih pelang Kalau jatuhnya Lebih aman Tapi datang dari belakang Bahaya pembalap itu Ada ketabrak dari belakang Betul Bukan jatuhnya Tapi ditabrak dari belakang Karena mereka gak liat Adantonelli Beberapa motor Tabrak dan dia meninggal Itu risikonya Bukan berarti Berarti aku Bendenar Oh gak berani Kayak cewek Bukan begitu Oke It's not like that Pembalap ehwan aja Meninggal It's very dangerous Jadinya kalau mereka Angkat tangan Itu Masuk kakal Oke Dan kalau Kalau ada orang Yang punya keragukan Bahwa Mark Markets itu Gak punya skill Seperti dulu lagi Dia tunjukin kepada Seluruh dunia Bahwa di Weight race kemarin Awal-awalnya Dia gak agresif Dia rada mundur kan Kenapa dia mundur Karena Nah Dia pintar sekali Dia tahu bahwa Kondisi asfalt Waktu mereka Flag to flag Change motor Waktu keluar Asfalt belum basah banget Dan mereka pakai Soft Rear Bar belakangnya lembut Ya Artinya apa Kalau mereka Kalau kamu Dorong Langsung push Terlalu 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 Sorry Pertama kali mereka pakai Hard compound Alex Sparcador Cuman Alex Sparcador Yang pakai belakang soft Tapi tetap aja Kalau kondisi Meskipun hard compound Raining Itu bisa habis Kalau habis nanti Kalau masih tinggal 12-13 Dan hujan lebih deras lagi Seperti yang terjadi Habis banget Kamu tuh harus Slow down Dia Jadi Aku punya strategi Sama kayak Peko lakukan Kita Martin kan Langsung kabur Malah Martin kan Matu keluar Make mistake Ya Front small lock Ingat gak Dia selesai ketujuh Tapi dia kemarin Ambitable Punya Kelebihan Dia overtake semua Dan langsung Di depan Tapi untuk dari Posisi tujuh Dia masuk dan Overtake semua Dan di depan lagi Dia tuh kenapain Dia maksa Maksa Bank belakang Supaya Bicara lainnya Bukan mereka pelan Mereka Tau Sabar Mark tau Makanya air Sebelum dihentikan Dengan bandera merah Pertama kali Itu Mark itu Udah setengah sekol Lebih cepat Daripada Martin Dan dia udah tangkap Peko Yang bedanya sama Peko Cuma 1-4 sekund Dan masih 12 lap Artinya apa Kalau hujan terus Dan gak diberhenti Yang menang race Kemaren Adalah Mister Mark Markets Artinya apa Skill gak kemana-mana Skillnya gak kemana-mana Makanya Matiu Kalau dikasih motor Pula Satu tahun Lebih tua Tapi kita tahu Semuanya Dan udah ditunjukin Pada Beberapa pembalap Seperti Bastian ini Dan Bezeki Tahun ini Bahwa motor Yang tahun sebelumnya Itu adalah motor Yang perform Dan kalau Mark Punya motor Yang sesedikit Di bawah juga Ada problem Ada problem Adaptasi Pembalap Kaya dia Adaptasi itu Gampang banget Lihat aja waktu Kemarin di India India nobody Punya data Quartararo Podium Dan pembalap Yang top semuanya Di depan Kenapa Skill Yang bicara Jadi itu yang aku bilang Banyak netizen Ngamuk-ngamuk Kenapa itu udah bangkit Itu murni skill Itu murni skill Murni skill Karena Pada saat hujan Sirkuit baru Dimana data gak ada Ya istilahnya balik ke jaman dulu Modal skill aja Gak bisa pake database Gak bisa pake elektronik No Dan ada satu lagi nih pertanyaan Seandainya Honda Dimana-mana guys Kita tau Johan Zarco Tidak dikasih Coba motor baru Karena dia sudah pindah tim Pesip di sana Zarco Tidak boleh megang motor baru Apa yang terjadi Dengan Honda Kalau dia hanya Nahan mark-mark Satu musim Dan dia tau Dia akan pindah Otomatis dia tidak akan Bisa ngembangin motor baru Itu akan menjadi penyakit Yang lebih lama lagi Bro sebetulnya Kemarin aja Dia gak boleh coba frame baru Nah itu kan Kemarin aja Yang frame baru Dicoba oleh cuman Mir Saya gak tau Aku gak mau nyalain Honda Saya gak tau Kalau itu keputusan market Karena dia gak mau Atau memang gak Diterbolehkan sama Honda Coba karena dia udah mau Nah itu Karena itu buat Honda Itu jangka panjang Dan ketika Zarco datang Nah ada yang bilang Zarco Kenapa Zarco gak karepsol LCR itu seperti Grace ini Dia butuh sponsor Tanpa adanya Zarco Kastrol itu ngamuk Givi itu ngamuk Jadi ya dia butuh seorang Zarco Makanya Zarco itu kontraknya 2 plus 1 3 tahun Betul Betul Umur dia sudah 34 loh Betul 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 sekali Dan saya mau tambahin satu lagi Banyak kontroversial juga bilang Kenapa Ducati mau Kalau market pasti Tahun berikutnya ke KTM Belum tentu Kata siapa Belum tentu loh Saya yakin bahwa Gigi Delinya Cabati Sama Tardotsi Mereka pinter Bahkan sampai Dominicali Pasti dong Mereka pinter Dia bilang Oke lah Karena kita gak bisa sekarang Kasih kamu Motor pabrikan Motor pabrikan Dan Marker Kena market Dan pembalap yang lain Saya rasa Saya udah pernah Kita pernah bahas Dari tahun depan Mereka gak akan Sain kontrak Lebih dari satu tahun Iya Gak mungkin Pengalaman seperti ini juga Pengalaman seperti sekarang ini Mereka gak ada dua tahun Satu tahun kontrak Nanti bisa diperpanjang Di tenang musim Sesuai dengan Keinginan tim Itu bagus untuk tim Dan itu juga bagusnya Untuk pembalap Karena kalau pembalap perform Tim akan Berikan Lebih Supaya In term of money Supaya Pembalap udah senang Dengan motor tanah tangan Atau Kalau dua-duanya gak senang Akhir tahun Cow baby Karena Contoh terakhir Alex sering Kontrak dua tahun Baru enam bulan Cow baby Betul Dan selain ini Kalau misalnya Dia satu tahun Di Grezini Oke Misalnya Matteo bilang Matteo gila ya Matteo kalian tau Aku berani statement Tapi Kalau misalnya Dia gak jadi juara dunia Di Grezini Tapi dia perform Dan dia bagus sekali Aku yakin bahwa Ducati kan udah siapin Counter Tahun depan Bastian ini Kalau gak perform Caw-caw Kalau peco gak mungkin Oke Dan Mark Markes bisa ditarik Di factory team Gak mungkin tidak Gak mungkin tidak Makanya saya bilang Kalau KTM Sekarang kita bicara KTM Oke KTM belum Belum sempurna Tapi kalau Ducati Udah sempurna Jadinya kalau Mark Di tenaga tahun depan Misalnya Grezini GZ Delinier Jabati Tardosi Bicara Hey next year We give you a contract Kamu itu Turun dengan motor merah Dia mikir loh bro Dia pasti Jadi mikir loh bro I'm sorry The best bike in the world Dan jangan salah Mark itu adalah Orang ambisius sekali Dan dia mau tunjukin Kepada dunia Bahwa Dia itu bisa jadi Langsung juara dunia Dengan Ducati Dimana Valentino Rossi Gak bisa lakukan itu Meskipun Era berbeda Motor berbeda Motornya Valentino Rossi Zaman dulu Amburadul Sorry Sorry to say Sorry to say Itu jelek banget Kalau sekarang Mark Ambil Tapi tetap aja Dia gak peduli Tetap aja Dia tuh punya mental juara Dia mau tetap bilang Aku juara dunia Dengan dua motor Aku juara dunia Dengan motor itali Aku juara dunia Dengan tim satelit Iya Apalagi kalau terjadi itu Apalagi kalau terjadi itu Jadi guys Datang ke Mandalika Disitu ada pengumuman Karena disitu mungkin Kemungkinan besar Ada pengumuman Dan disitu kan Pasti sibuk banget orangnya Dan tim-tim sibuk sekali Dengan gosip Karena kemarin ini Orang lebih penting Bicara soal gosip Daripada nonton Rey sendiri Meskipun kita akan Analisa Rey sendiri Itu sekarang ini Nah ini Vinyales Itu bisa terjadi Mungkin Tahun 2025 Menurut saya Nah Apa yang terjadi Sama Honda Kalau umamanya Let's say Mark pindah Dia kehilangan pembalap Mark tetap Dia tidak bisa develop motor What happened Dia gak ada Alex Rins Mark pun Kalau dia stay Dia hanya balapan aja Gak perform Motor gak bisa dibangun Pasti bro gini Apa yang dilakukan oleh Honda Gini bro Berat loh Waktu kemarin Kemaren kan ada meeting Penting sekali Antara Mark Market Sama Honda Ya Honda itu Udah Lagi kerja keras sekali Untuk bawa Tim manager yang baru Kamu tau kan Mereka mau ganti Alberto Puig Oh Oke Mereka Yang ini Lebih kemungkinan ini Kalau masih mau review lah Pindah dari Aprilia Ke Honda Aku gak percaya Iya berat Tetapi Kalau misalnya Siapa namanya Davide Brivio Karena udah di kontek kemarin Udah bicara Pindah dari Formula One Ke Honda Aku percaya Dia berhasil dengan Suzuki loh Betul Dia berhasil dengan Valentina Rossi Pasti kemarin Di meeting sama Mark Market Khusus sama Honda itu Di Japan itu Adalah meeting penting sekali Dimana Honda Keluarin semua kartu Dimana dia bilang Kita akan lakukan ini Ganti orang ini Lakukan ini Motornya akan begini Kasih lihat proyek semua Yang kita lakukan Motor kita akan begini 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 Kita akan support you Kamu 100% Dan kita make sure Bahwa tahun depan Kamu bisa fight Untuk jadi juara dunia Itu pasti Itu udah offer Itu pasti Udah semua kartu itu dikeluarkan Itu meeting kemarin Bukan meeting berantam Meeting kemarin Adalah meeting Dari pihak Honda Yang harus Meyakinkan Mark Bahwa Mereka lagi Kerja ekstra keras Untuk kasih dia The best buy possible Dan Honda bisa Berlakukan itu Honda punya Kapasitas Untuk itu Honda punya Duit Untuk lakukan itu Makanya saya selalu bilang Aku yakin Bahwa Kemungkinan Besar Mark Stay Karena untuk Honda Kalau Mark pergi itu Kiamat Kiamat Jadi Ini Ini namanya Sejarah Tidak Tidak mau diulang Ketika Honda bilang dulu Honda yang bagus Rossi hanyalah aksesoris Itu kejadian di tahun 2003 ke 2004 Jadi dia menganggap remeh Seorang Valentino Rossi Hilang Dan sekarang Kalian bayangkan gak Orang Jepang Yang gengsinya seluar biasa Itu ngemis Sama Gaijin Orang asing Ini Ini Kalau kalian tahu Orang Jepang Gengsinya begini Mereka ngomong bahasa Inggris aja Gak mau Tapi dia sampai ngemis Dengan Gaijin Gaijin itu orang asing Please stay Itu berarti udah kacau Kalau sebetulnya gini bro Mentalitas Honda Berubah total Kalau zaman dulu Honda gak peduli You want to stay You want to go We are Honda Dengan siapapun Kita bisa menang Karena punya the best bike Kalau sekarang ini Mentalitas beda sekali Mereka sungkam Kepada pembalap Dan Waktu Rossi pergi Mereka gak peduli bro Karena mereka tahu Bahwa motor Mereka itu Waktu itu top Tapi mereka Waktu itu Karena terlalu Gengsi Salah hitungnya Bahwa Oke lah Motor boleh top Tapi kalau pembalapnya Juga gak top Lo gak bisa jadi juara Oh iya Dan Rossi langsung Pindah kepada Yamaha Yamaha yang pula Ketinggalan jauh Waktu itu Daripada Yang kan Awal-awal Dan Rossi bisa jadi juara dunia Kamu tahu gak Itu sama seperti Kamu ambil pistol Dan Apa namanya Tembak Kepalanya langsung Iya dong Malu dong Mereka disitu Mengerti bahwa Kita gak boleh Terlalu sombong Betul Karena kalau gak Terjadinya seperti Valentino Rossi Makanya mereka Lagi usahakan Keras sekali Untuk Mentahan Mark Di Onda Dan sama juga Dengan insinyur-insinyur Mereka lebih Lebih bijaksana Dulu kamu itu Onda itu Number one We don't care about anything Lo mau stay Lo mau pergi Lo siapa Kita gak peduli Bahkan sampai Casey Stoner pun Dikasih Nah ingat gak Jadi Jadi mentalitas ganti Dan keberubahan ini Sebetulnya bagus Keberubahan ini Sebetulnya Karena Sama kayak Enzo Ferrari Zaman dulu bro Enzo Ferrari selalu bilang Bahwa Ferrari paling bagus di dunia Lo pembalap gak penting Pembalap harus singgung dulu Ingat gak Karena zaman dulu Memang berdominasi Ferrari kan Dia bilang dengan siapapun Dengan siapapun Aku bisa jadi juara dunia Sekarang Ferrari Sanuri Iya betul But it's not like that Karena itu adalah kombinasi Antara pembalap Dengan motor Atau dengan mobil Yang bisa Meninterpretasi Karakteristik Motor Atau mobil tersebut Sesuai dengan Seharusnya Artinya apa Dia bisa Kalau Gak ada motor atau mobil Yang sempurna Semuanya punya plus Dan minus Oke Tapi kalau pembalap Bisa mengerti Plusnya itu apa Dan bisa sesuai diri Dengan plusnya itu Dan bisa pakai Karakteristik yang plus itu Dengan Nilai 120% Dia pasti jadi juara Iya bisa Tapi bukan semua Pembalap punya Karakteristik itu Makanya adalah Legend Dan adalah World champion Betul gak? Betul Mark adalah orang Yang bisa Menginterpretasi Apapun Dan bisa mengerti Karakter motor Mungkin karena Kalau sekarang ini Dia lagi Apa namanya Bingung Karena dia pikir Oh my god man Dengan motor ini Aku juga kalau pakai Masjabal dari ini Tetap aja gak cukup Untuk lawan Setam merah Karena Marquez itu Usia udah 30 tahun Dan dia itu Ngejar setoran Gelar juara dunia Jadi ini Pertimbangan pribadi dia Dia mau 9 kali loh Betul Betul sekali Betul sekali Dan dia akan bisa Karena dia masih bisa Dan seperti Valentino Rossi Dia melihat Seberapapun besar Marquez dan Rossi musuh Tapi mereka itu Melihat Betul Rossi Membuang usia 2 tahun Di Ducati Aku yakin dia bisa Juara dunia Kalau dia steady Yamaha 2011-12 Dan disitulah Yang Marquez bilang Kalau mau jadi juara dunia Usia aku udah 30 tahun Betul Kalau aku mau Nunggu di Honda Lagi Satu musim Dua musim Aku keburu tua Betul Rossi itu buang waktu besar Itu di Ducati 2 tahun 2 tahun Tapi kita harus hormatin loh bro Karena dia juga bisa Putusin kontrak loh Sebetulnya dia udah frustasi habis Tapi dia bilang Waktu di wawancara Aku respectnya itu Aku bisa pergi dari sini Tapi itu bukan saya Aku akan menghormatin kontraknya Dengan 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 Ducati Sampai habis Meskipun saya tahu gak bisa dijual dunia Itu sesuatu Itu kalau tahu ya Waktu itu aku masih di Ducati Kita masih di Ducati Rossi itu sampai berpikir Bikin rangka dari kayu loh Itu betulan loh Itu betulan loh Waktu terakhir dibikin dari kayu Sampai dia udah pusing Burgess pusing Karena develop motor itu gak setahun 2 tahun Oh gak Walaupun sebesar apapun pabrik kan Betul Di pabrik bisa desain motor Tapi untuk menguji di sirkuit Menguji di balapan Itu yang ditakutin oleh mat Betul Aku bisa dibayar berapapun Aku bisa dikasih mekanik seberapa banyak pun Tapi untuk menguji motor kan di sirkuit Dan itu terbatas Itu jadi masalah Itu betul sekali Kalau sekarang lebih realistis Kalau kita mau bicara soal kepindahan Itu kita bicara tahun 2025 Dimana kemungkinan besar Fabio dekat sekali sama Aprilia loh Oh iya Kita bicara Fabio dulu ya Fabio lagi dekat sekali sama Aprilia Kemungkinan besar Kalau tahun depan Yamaha tetap gak perform kayak begini Saya rasa dia tangan-tangan Dan saya lihat Lihat bahwa Fabio itu lebih cocok Di Aprilia Lihat bahwa Fabio itu di Aprilia bisa perform Dan Fabio itu punya karakteristik Dimana dia gak perform Dia mana bisa fight untuk de title Aku lihat itu Kalau Bastian ini juga perform Up and down Atau dia gak sesuai dengan tim baru ini Merah Aku lihat bahwa Kombinasi sempurna di Aprilia Bisa jadi Bastian ini sama Siapa namanya Sama Quartararo Quartararo Kalau Mark Kalau gak perform Atau gak benar ini Pasti pindah Pasti pindah ya Tahun ini aja bisa ya Iya Tapi misalnya kita bicara Tahun depan dia stay Dia pindah Kemungkinan besar ada dua KTM atau Ducati Ducati kalau Tapi ditawarkan Redbike Iya Dan kalau Bastian ini pergi Pasti Gigi Delinya dan teman-teman Akan coba Pasti Redbike Itu harus lihat nanti Fightnya Antara dua power ini Siapa yang punya Lebih banyak duit Ducati dengan Audi Atau KTM dengan Redbull Untuk offer kepada Karena situasi beda Kalau sekarang Mark Lagi desperate Apapun dimakan Apapun dimakan Tapi kalau nanti Dia harus Dia jadi salah satu Pebalap yang Di Apa Paling Dicari Ya itu dia minta Kamu kasih berapa Kamu kasih berapa Ya pastilah beda Ceritanya beda total Ya Jadi Kalau Cuman satu tahun Di Grezini Menurut saya Iya Karena Abis itu Mark Juga mau ini Bro Ya Jadi Grezini itu Jadi batu loncatan Sebenarnya Dan satu lagi Yang saya bilang bahwa Aku pernah bilang Sesuatu kemarin Tapi saya Rethinking Aku pernah bilang bahwa KTM sebetulnya Tawarkan kepada Miller Untuk jadi test rider Dengan bayarnya Sekitar 10 Juta Euro Untuk jadi tester Gak mungkin bro Terlalu mahal Gak mungkin Kenapa ya Factory team itu Harus bayar Pembalap Seperti Miller 10 juta Atau 7 juta Dari 7 sampai 10 Mereka bicara Untuk jadi tester Ya mereka kan pake Miller Miller sebetulnya Gak jelek-jelek amat Iya Jadinya Gossip terbaru Dimana Augusto Fernandez Kemarin sebetulnya Di sprint race performa Luar biasa Iya Yang akan dibuang Itu adalah Augusto tahun depan Untuk Pedro Acosta Karena Pedro Acosta Udah Pasti Tahun depan Itu udah di MotoGP Jadi Kalo sampe Augusto Fernandez Dibuang Berarti 2 musim Berturut-turut Gelar juara dunia Moto2 Itu kayak gelar sampah Betul Betul sekali Betul Dan Augusto Fernandez Jauh lebih bagus Dari Remy Betul Lebih bagus dari Raul Fernandez Betul Kesayang sekali Dan pasti tahun ini Jadi rookie Of the year Ya pastilah Cuman dia kemana Wah itu bro I don't know Aku enggak Itu seperti Dija Kemana Atau Raul Atau Augusto Fernandez Kemana Gak ada yang Yang tau Karena gak ada yang peduli Benar-benar Dija itu Benar-benar Gak ada yang peduli Mau kemana juga terserah lu Bodoh amat Bodoh amat Bahkan sampe Grace ini aku tanya Amma Carlo Dija kemana Aku enggak tau Karena tahun depan Kita sudah pake Manual Gonzales Sama Alain Arbat Arenas Betul Berarti di jauh del Pasti enggak di Grace ini Apapun yang terjadi Pokoknya guys gini Balapan itu adalah Sadis Dan bisnis Kalau kamu enggak perform You buy-buy There is no way out Antara dua Enggak perform Atau enggak bawa duit Nah itu Salah satunya juga Nah kalau bawa duit Aman Kayak culdi kamu Mar Markets Atau Peco Banyaya Atau Bezeki Atau pembalap yang Sudah perform Dan jadi mereka yang Kuartararo Yang mereka Mereka bisa ambil Oke kita bicara sedikit Soal race Kalau enggak kita Karena ini agenda gede banget bro Nah kita coba cepat-cepatin ya Karena poin paling penting yang tadi Yang orang tungguin dari saya Mateo balik dari Dari apa-apa Jepang Jepang pasti langsung Aku enggak tahu apa-apa ya Cuma saya tahu Karena disana sepertinya Dia enggak ada yang bau Bicara juga Semuanya itu kayak Rahasia Karena apa? Karena ini aku bilang Ini satu bilang gitu Kenapa sih berita Marquez gini Kenapa sih begitu oleh Rins pindah Enggak ada yang ribut Bro Ini Marquez Ini Rins Kayak sepak bola aja Ketika kita bicara Cristiano Ronaldo Lionel Messi Betul Itu udah Alamnya berbeda Jadi Ya begini Begini Ya udah begini Begini aja Oke guys 3 poin 3 poin 3 poin Ini penting dibisahkan Itu kemarin Bukan kemarin Dari Beberapa race terakhiri Ini kan Martin itu punya Mental juara Dia udah di status yang Waktu di Moto3 Dia enggak takut Sama siapapun Dan dia enggak Ormatin Dalam Ya menghargai siapapun juga Udah Tapi dengan baik Bukan dia Karena kemarin ada gosip juga Oh kelihatan banget Bahwa Peko Sekarang Peko sama Martin Udah berantam Udah gak senang Enggak ada itu Enggak Itu enggak ada Itu guys Jangan bikin-bikin Capek banget itu Mereka itu Peko bilang Aku sebetulnya senang sekali Under pressure ini Karena saya udah pernah Tahun lalu Lebih under pressure Dari sekarang Dan saya sekarang ini Mau lihat Siapa yang paling bagus Itu bagus Sebetulnya Race kemarin Peko bagus loh bro Sebetulnya Kenapa? Karena kalau kita Waktu terakhir Dia udah mendekatin Martin 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 masalahnya apa kemarin Habis banyak Dan Peko sama Mark Udah tau Kelihatan bahwa Dia itu Gak bisa Apa namanya Punya Akselerasi yang Seperti Beberapa lap sebelumnya Karena udah spinning Karena udah mau habis banyak Untung ada Reflex Tetapi kalau kita Harus hormatin Martin Habis-habisan hormatin Waktu di sprint race Fantastik Super strong Super fast Waktu di main race Biasanya Martin Kenapa saya gak pernah Prediksi kalau hujan Martin di depan Karena biasanya Dia gak bagus Kalau hujan Tapi Disini kalian Bisa tau Bahwa Status mental dia Lagi begini Mau hujan Mau tidak hujan Mau grimis Mau salju Mau ada pasir Aku punya mental juara Dan aku tau Bahwa Ini kesempatan besar saya Untuk jadi juara dunia Dan dia mau balas dendam Sama factory team Karena tau lalu Dipilih Bastian ini Bastian ini Dan dia mau Ini dia mau banget Dan dia itu Ego nya gede sekali Dan harus gede sekali Harus gede sekali Karena dia pembalap Dia mau tunjukin Hati-hati Karena dia sangat bahaya Meskipun menurut saya Meskipun menurut saya Yang jadi juara dunia Tetap Peko Banyaya Karena Aku lihat sendiri Peko kemarin Dia gak khawatir sama sekali Dia gak stress sama sekali bro Orangnya gak stress Gak under pressure Preso itu Aku pertama kali lihat Apa namanya Peko sangat santai Sangat santai Malah kalau saya lihat mukanya Waktu tanah tangan Peko tuh santai banget Malah saya lihat Martin sama Bezeki lebih Benar gak Pandu juga Lihat gak kemarin Peko tuh sinyum-sinyum Jalan-jalan Dan Peko pertama kali Biklang kemarin Aku senang sekali Sebetulnya selesai Nomor dua Hari ini Meskipun biasanya itu Gak begitu Karena aku pertama kali Bisa selesai race Di pas hujan Dan bisa naik podium Karena dia di kondisi hujan Gak pernah naik podium Dia bukan rain master sih Nah Tapi it's good It's fast ya Tapi setiap kali dia Di rain Setiap kali dia leading Atau di depannya Selalu jatuh Kali ini dia bisa Gak jatuh Jadi Martin super Martin lagi fokus Apakah Kalian tanya Apakah Martin bisa Tidak jadi juara dunia Bisa banget Jadi juara dunia Tapi gak akan gampang Karena fightnya Dari Peko Seperti saya tahu Luar biasa Dan itu race-nya Masih banyak banget Masih 6-8 lati Dan apapun Masih bisa terjadi Karena kalau di Indonesia Oke lah Sekarang kita di musim Kering-kering banget Disini Udah gak hujan Dari zaman kapan Dan saya gak tahu Di Lombok Gimana Panasnya juga Setelah mati Dan gak mungkin Dapat Weight Mungkin gak tahu Tapi weight race itu Kemungkinan besar Gak akan terjadi Karena panas banget Tapi masih ada Banyak sekali race-nya Masih ada Mandalika Filipe Thailand Thailand Sepang Boa Dan Valencia Itu guys Kali 2 Karena ada sprint race Sama main race Kalau hari ini kita Coret Semua Point Yang pembalap dapat Di sprint race Yang leading The championship Adalah Mr. Martini Oh iya Bukan Minggu lalu Ada Benzeki Minggu ini Yang leading Bukan Peco Tapi Martin Jadi Fight ini Luar biasa Fight ini adalah Between gentlemen Dan between teman Kemarin saya bisa Wawancara di Sky TV Apa namanya Satu program Antara Peco Sama Martin Dua-duanya ada Lucu banget Karena mereka bertemannya Kamu gak tahu Karena mereka tuh waktu Mereka pernah di Maindra Juga bersama kan Dan sebelum Maindra Mereka udah ketemu Dan balap dimana-mana Dan mereka waktu di Maindra Itu tinggal di dalam Satu Kamar Tidur bersama Semuanya bersama Bercandanya bersama Jadi Mereka tuh Tahu Bahwa Satu sama yang lain adalah Dua-duanya Membalap Bianto Dan mereka gak akan malu Kalau Martin kalah sama Peco Ya mau bilang apa Kalah sama yang Sanjuara dan Factory Rider Kalau Peco juga pula Kalah sama Martin Menurut saya gak ada masalah bro Kenapa? Amin Untuk Peco ada masalah Karena gak jadi juara dunia Tapi Dia tahu bahwa dia Kalah bukan Lawan kaleng-kaleng Dan juga Kalau kalian mau tahu Yang kalau hubungannya Memang gak pernah Benar-benar baik Itu memang Antara Peco dengan Bastiani ini Memang tidak terlalu akur Tapi Peco dengan Martin Justru malah Lebih akur Ya gak ada masalah sama sekali Mereka justru gak ada masalah Jadi Aku nilai Sepuluh Weekendnya Martin Aku nilai sembilan Weekendnya Peco Karena guys Di sprint race pula Jadi delapan poin Dan di main race Jadi tiga poin Dengan kondisi Yang apapun yang terjadi Dengan Peco Waktu Mereka flag to flag Sangat bahaya Karena semuanya Masuknya bersama Dan keluarnya bersama Waktu limitatornya Gak mau Lihat gak Peco tuh limitatornya Gak mau Lepas Gak mau cabut Limitatornya apa Mungkin kamu bisa Nah limitator itu Kalau kalian motor masuk speed Itu ada batasan kecepatan Yang ditahan itu Bukannya top speed Tapi RPM Jadi bunyi Tet 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 Itu seperti traction control Di motor Dan itu gak bisa Dimatikan Dan semuanya Yang lain di depan Dan dia keluar ke tujuh Atau delapan Atau ke sembilan Saya lupa Tapi pelan-pelan Bisa naik lagi Dan Apa namanya Udah mau Di belakang Martin Artinya apa Semuanya ini Artinya adalah Bahwa Peco itu confidence Peco itu tahu Bahwa dia itu adalah Juara dunia Karena sekarang ini adalah Juara dunia adalah dia Belum tahun ini Tapi dia juara dunia Nah Yang nomor satu Dan banyak sekali Oh itu keliatan banget Bahwa sial banget Taruh nomor satu Guys Jangan mulai dengan Gini-ginian deh Kalau dia sial banget Kenapa Alvaro Bautista Bisa jadi Tinggal cuma dua poin Dia udah jadi juara dunia Dan dia pakai nomor satu Gak ada cerita kabut gitu Ya gak ada cerita kabut Oke Gerak ke moto itu dulu Gak Belum selesai ya Belum Kita discuss sedikit Aku mau discuss juga sedikit Oleh KTM Dan performa dari Brad Binder Dimana di sprint race Fantastik Di main race Dia jatuh di dalam kondisi basa Brad Binder Dia super fast rider BG besar sekali Tapi dia harus membelajar Untuk mendapat poin Di main race juga Karena dia selalu di main race Kurang sekali Tapi di sprint race Dia luar biasa Performa KTM secara total Oke 6 Karena Jack Miller Aku ekspetasi saya Dari Jack Miller Kemarin lebih Karena dengan kondisi basa Biasanya dia Tapi Ya oke lah Fighting Tapi Selasai di belakang Oke Kita bicara sedikit Tentara Aprilia bro Kalau Aprilia Kemarin sebetulnya sih Oke lah Di sprint race punya Technical issue Dan di main race Selasai kelima Dan Pilihannya banyak Dari Sebetulnya dari Alex benar sekali Dia pakai soft compound Range soft belakang Awal-awalnya kan di depan Tapi lama-lama dia mundur Tetapi waktu terakhir Sebelum kena Reflex Dia tuh Dia secepat market Slow lap time Dia lagi naik terus Jadi Aprilia ini harus Membenarin elektronik sekali Kenapa? Karena dengan Aprilia Selalu babak kedua Championship ini Selalu punya masalah elektronik Apalagi kalau mereka Datang di Asia Itu terjadi tahun lalu ya? Ya sama juga Waktu di Ini lagi Habis India Di Sprint race Motornya Apa namanya Alex Mati punya masalah Masalahnya adalah Dari elektronik Dan bagian silinder belakang Gak jalan Sama sekali mati Bukan rusak Tapi Dari elektronik mati Jadi Aprilia harus Memfokuskan Kalau mereka Karena motornya Itu adalah motor Bisa juara dunia Kalau motor itu Gak kalah sama siapapun Menurut saya Sama Ducati pula Tapi elektroniknya Elektroniknya Itu harus dibenarin Sama pembalapnya Kalau Aprilia Mau jadi juara dunia Harus ganti Pembalap Itu aja Kalau misalnya juga Quartara Roda Tang Dan mereka Mau angkat Olivera Atau Raul Fernandez Yang terakhir ini Lagi perform Lagi bagus banget Dia sebetulnya punya pembalap Tapi dengan Sorry to say Sorry to say Dengan Maverick Vinyales Dan 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 Alex Sospergarung Akan bisa jadi juara dunia Maverick Vinyales Adalah pembalap Super talenta Aku akuin Super top Tapi dia Beruntungnya Tidak ada sama sekali Atau dia juga Di star selalu Rada kejelek Kenapa kemarin juga Waktu di race Oke lah Kesalahan dari Dari Bezeki sedikit Karena Redikit Lebar Dorong Mendorong Zarko Yang dorong Keluar Juga Apa namanya Vinyales Dan di harus dari belakang Di out Pokoknya Apapun setiap weekend Vinyales ada aja Ada sialnya Ada sialnya Ada sialnya Jadi Soal KTM Kita bicara Bar market kita Udah Panjang Kenyang Kita bicara sedikit Tentang Performa dari Yamaha Parah Parah banget Jawabannya satu Parah Parah banget Yang diwawancara Fabio Adalah Kamu gimana Kenapa performa Aku sama aja Aku orangnya Sama aja Yang seperti kemarin Yang bawa motor di India Dimana saya bisa podium Sama aja Cuman di India Gak ada data Semuanya level sama Disini kan Ketika ada data Itu yang membedakan Aku balik lagi Dimana Dan bisa dibilang juga Bahwa Quartararo Sedikit Karena dia kecewa banget Dan dia udah Mengusahakan Keras sekali sebelumnya Untuk mendorong Dan sering jatuh juga Udah Rada Ya udahlah Aku selesai deh Championship ini Karena dia balik Untuk kapas Saya juga Oke lah Dan dia juga gak punya Tim satelit Ya betul Betul Jadi Yamaha sama Honda Perlu Kalau saya bilang Antara dua motor ini Yang lebih bagus Honda dibanding Yamaha Menurut saya ya Karena kalau kita lihat Juga performa dari Mir juga lumayan bau Dari India sampai Kemarin pula Bagus banget Dia itu sebetulnya Lagi fighting sama Lamar waktu hujan Tapi dia harus berhenti Karena dia bilang Udah-udah Sama kayak Oliveira Oliveira you know King Master Dia udah mau naik Tapi tiba-tiba Dia harus berhenti Saya bilang Aku gak kelihatan Apapun Karena motor Di belakang Semuanya dapat Spraynya itu Seperti yang saya bilang Seperti kabut Gak bisa kelihatan Sama sekali Oke Kalau bisa Langsung loncat kita Di Moto2 Kita bilang Super Chandra FP1 FP2 FP3 Quali Fastest lap Dan nomor 1 Dari awal race Sampai selesai Mau bilang apa Lap record Lap record di race Dan breaking the record Waktu kualifikasi Kamu mau bilang apa Chandra itu adalah Proyek sabar Dia itu mulai di tahun 2019 Sorry 18 19 Ditunggu Baru jadinya 2022 2023 Betul Itu proyek sabar Dan dia itu Awal-awalnya Waktu baru datang Di Moto2 Aku ingat semuanya Ngeledek Karena jelek Karena ini Kenapa Ada disini Tapi dia Sabar Dia kemarin Ambit Nomor 2 Ayogura Ayogura sendiri Juga weekend Sempurna Tahun sebelumnya Dia udah juara Di Jepen Di depan orang sendiri Dia usahakan Dia bilang Aku usahakan Tapi hari ini Chandra Lebih kuat dari saya Itu aja Statement Chandra hari ini Lebih bagus dari saya Dan Pedro Acosta Pinker sekali lagi Dia dapat podium Di tempat Yang sebetulnya Mulai dengan jelek Karena waktu mulai race Dia Lebar Dan dia Turun di posisi 9 Dia itu naik Pelan-pelan Lewat satu-satu Dengan Cara membawa motor Yang sangat Beautiful Dan rapi Dia masuk-masuk Tapi dia Waktu dia di posisi 3 Dia udah lihat Bahwa Di depan mereka berdua Tim Asia ini Gak bisa dikejar Gak bisa dikejar Karena udah Dia bilang Mereka tuh kencang sekali Kalau saya lebih dari ini Bisa jatuh Terus saya mikir Dia bilang Kenapa saya harus jatuh Arbolino ada dimana 50 poin di belakang Tapi kalau saya bilang Kenapa Arbolino Meskipun lama sekali Masih banyak poin Kenapa gak bisa jadi juara dunia Karena Kalau evolution Dari Pedro Acosta Luar biasa ke depan Involusion Apa namanya itu Perubahan Perubahan dari Arbolino Ke belakang Jadi Satunya begini Satunya begini Makanya itu saya bilang Pedro Acosta terlalu kuat Untuk dilawan Oh iya Kita harus big up Karena Karena itu Bagus banget Dan untuk tahun depan Sekarang dia jadi Sekarang ini Dia jadi salah satu Pembalap yang semua tim cari Karena belum tentu Dia tanda tangan lagi Sama Onda Onda Ya jadi Malah gosipnya Dia ke Yamaha Oke guys Kalau saya bilang Ke Yamaha Ke Honda Ke Fanti Ke KTM Itu cuma brandnya doang Kalau Kalau Shasisnya itu tetap Kalex Atau Bosco Scuro Mesinnya juga Tetap Tapi cuma nama aja Tapi tetap aja Untuk ke Honda Kalau dari Honda Kamu pindah Di motor yang tulisannya Yamaha Itu arah kiri semua Itu Sefuku semua Itu di Jepang Kalau di Moto3 Kita show The power of Joan Masiya Sebetulnya bro Kita udah tau Bahwa Joan Masiya Super strong Dari awal-awalnya Dari waktu Awal karir Kita tau Tapi masalahnya Konsistensi Joan Masiya Dari zaman dulu Bisa menang race Jauh sekali Atau crash 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 Terakhir ini Gila Ini anaknya tuh Top banget Pole position terus Kedepat dia pinter sekali Dia kemarin Kedepan Dennis Onchus Sorry to say Dennis Rada Bego Karena dia punya speed Tetapi dia acakan Semua yang di belakang Daripada Seharusnya kan Dia itu Karena dilewatin Terus Kan sebetulnya sih Sasaki sama Olgado Punya speed Untuk tangkap lagi Iya Tapi dia Acakin semua Dengan Dengan sangat Kasar Dan Masiya pinter Dia liat begitu Dia gap Vaktu dia jatuh Karena dia harus jatuh Karena bawa motor Kayak begitu Jatuh Sasaki sama Olgado Udah gak bisa tangkap lagi Karena guys harus tau Kalau di Moto3 Kamu udah keluar dari slipstream Aku Aku banyak baca Di komen aku kan Orang nanya Wah The next Oncu Itu akan The next Rossi The next Marcus No Aku bilang no Enggak Dia bagus tapi Dia bagus Tapi Untuk Menjadi pembalap Goat Rossi Mark Mungkin the next Is Acosta Dia butuh Kedewasaan Dia butuh marketing Yang bagus Dan dia juga butuh Konsistensi Sorry Dennis Oncu Aku Aku bicara Jujur ya Secara Di pit Dia gak Favorit Ya karena dia punya attitude Attitudenya bermasalah Sama kayak Bu Lega zaman dulu Iya Bu Lega itu Juara dunia Iya Jatuh Tapi zaman dulu dia The new rising star Tapi punya sifatnya jelek banget Makanya dibuang Sama VR47 Sama VR47 dibuang Mbak Grace ini dibuang Buang Attitudenya Tetapi Attitude Bu Lega itu Lebih ke arah dia introvert Dan dia juga Sulit berkomunikasi Tapi dia rata sombong dulu Iya Dan bicaranya gak enak Gak enak didengar Oncu Tambah kelakuan Iya Kedua Marketing faktor Orang Turki Sorry di Indonesia Aku jujur aja ya Aku sempet bilang Karena faktor Paspor Turki itu gak laku bro Di Eropa Di dunia Hanya di Indonesia mungkin Tapi Untuk kalian bicara Market Eropa Turki itu gak laku Aku berani ngomong Mantan aku 2 tahun Orang Turki ya Itu bener-bener Tidak laku dijual Faktor Turki Ketiga Usia Dia udah terlalu lama Di Moto3 Masih begitu-begitu aja Tapi kalau Masih begitu Benar Begitu-begitu aja Karena Karena dia Strong rider Fast Kalau Kalau Johan Masih Tahun ini Harus jadi juara dunia Karena situasinya sama Dia udah lama sekali Di Moto3 Tapi jangan Underestimate Sasaki sama Olgado Karena Final Olgado udah bisa Katamu lagi Setup motor Sebetulnya Ceritanya Olgado Kenapa dia mundur Beberapa race terakhir Di posisi belakang Dan gak dapat poin Dan selalu Star dari belakang Itu karena sebetulnya Dia itu Dia itu Olgado itu Bilang sama tim Bahwa Kalau kamu lihat Waktu di Saya selalu lihat Chatterinnya motor Olgado itu gila Setiap kali Masuk di Dia chattering 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 dimana-mana Goyang ya Jadi Apa namanya Dia selalu komplain Soal itu Tapi Tim sendiri yang Oh yaudah Nanti kita benarin Tapi mereka Lakukan apa-apa Gak didenarin Sampai dia marah sekali Mereka denarin Sekarang katanya Udah katamu Dan dia udah balik Di posisi yang seharusnya Karena Olgado itu Masih punya skill Sekarang antara Antara Joann Masiya dan Olgado Cuman 9 poin Dan di tenanya ada Sasaki Jadi semuanya Masih bisa terbuka Dan salah satu Dari mereka itu Gak boleh bikin kesalahan Karena sekarang ini Championship jadi Panas sekali Kemarin Olgado Salah di tikungan terakhir Dan Sasaki Menang tipis banget And Senang-senang Karena selain Moto2 Di MotoGP Dan di Moto3 Kita belum tau Siapa akan jadi Juara dunia Dan jangan lupa Bahwa Marco Bezeki Juga Masih punya kesempatan Untuk Meskipun Ketinggalan 51 poin Meskipun sulit Tapi You know You never know Apa-apapun bisa terjadi Sekarang kita loncat sedikit Ke Superbike Tapi sebelum bicara super baik Aku bicara super sport Oke Karena aku mau bicara khusus Soal bulega Tunggu dulu iklan dulu Iklan dulu Iklan dulu bro Oke Jadi gini guys Ini spesial mandalika Rider spot Terkanan kita Dia ngasih hadiah Sarung tangan Harga 1,7 juta Bagus banget Tadi saya udah liat Kulitnya dan segala macam Kulitnya bagus banget Ini bisa buat Ada proteksi Proteksi Apa di jari-jarinya ya Di jari ada proteksi Di knuckle ada proteksi Di sini juga Di sini ada proteksi Harganya 1,652,000 Gratis loh Oke Gratis Tapi mereka harus apa? Enggak Ini dia pertanyaannya ya Menarik banget Waste bag Ini bisa buat Kalau kalian mau ke mandalika Atau mau Kuring Seperti saya selalu ada ya Iya Bawa banyak barang Tetap disitu enak banget Dan anti air Anti air bisa buat Naruh handphone Mungkin kalau ada yang merokok Duit, rokok Bisa uang Apalah Data-data aja Kamera Kamera bisa Ini RRMF Pertanyaannya menarik sih Jadi ini ada di instagramnya Rider spot Kalian mesti Syaratnya Mesti subscribe MSGP Follow rider spot Follow yellow corn Follow RRMF Hashtagnya Rider spot aparel Satu doang Plus tag 3 temen kamu Tag 3 temen kamu Siapa pendamping Alex Marquez musim depan Oke Nah Controversial Siapa pendamping Alex Marquez musim depan Pilihannya ada 2 menurut saya Tetap DJ Oke Kan harus kasih tau sama Karena mereka tiba-tiba bilang Savaduri Denny Sonjus Savaduri bisa Kita bantu sedikit Iya Antara 2 orang Mar Marquez Atau Fabio Dija Antara 2 ini Antara 2 itu aja Oke Loncat ke super baik Tapi kita kali ini bicara super sport dulu Karena kita harus hormatin seorang yang Pernah jadi tamu kita juga disini Iya Kita harus hormatin orang yang lakukan championship sempurna bro Dari awal season sampai terakhir Konsistensi Bu Lega Dia beautiful Balapan terakhir kemarin juga untuk jadi juara dunia Sebetulnya dia selesai ketiga aja udah juara dunia Tapi dia menang race pertama dengan dapat crown Oke Dia itu star dari sebetulnya itu Aku mau bicara soal ini Dia rising star Dulu Baktu di chef Moto3 Dia udah juara dunia chef Moto3 Zaman dulu Dan semuanya Aspetasi gede banget Sampai VR46 Langsung tarik Dan mau langsung Karena mereka semuanya Ingat gak Bicaranya besar-besar Ini The New Rosie Tapi Oke lah mungkin di Moto3 Karena badannya terlalu besar Gak cocok Menang beberapa race Tapi gak pernah Fight for the championship Di Moto2 banyak masalah Sampai ke Grazi ini Sampai punya attitude problem Dan dibuang Dan semua orang bilang Ah ini pembalapnya udah selesai Aku senang banget Senang banget lihat Bu Lega Dengan semua masalah ini Karena guys harus tau Kalau kamu pembalap Yang semuanya mikir Bahwa kamu The Next Rosie Dan tiba-tiba gagal Mental total Mental kamu kena Karena kamu tanya Dengan diri sendiri Apakah saya bisa Atau tidak Jadi sebagus seharusnya Dan setau saya Karena saya tau Saya punya talenta Dia tuh Handball Bisa dibilang Karena dia Keluar dari Moto2 Untuk pergi ke Super Sport Itu gak gampang Eh guys Di Super Sport gak gampang loh Sekarang gak gampang loh Gampang loh Di Super Sport mau jadi Jangan kalian Cuman Super Sport Lo coba balap di Super Sport Di Super Sport itu Selain The Next Rosie itu Gak cuma satu loh Yang sebenarnya itu Lorenzo Baldassari Itu kurang gila apa Itu diimbusi 2020 Menang Menang Dia kesitu Lalu dia ada Marquez Scooter Navarro Jorge Navarro Menang Menang terus di Moto2 Tapi gak bisa apa-apa Jadi jangan pikir Bahwa siapapun Pindah ke Super Sport Bisa langsung jadi juara Super Sport sekarang gila Oke lah Kalau Pedro Costa Pindah pastilah ya Kalau kita Kalau kita bicara Pedro ya Itu benar cerita Tetapi gini guys Jadi Dengan semuanya ini Dia handball Dia pindah kategori Untuk pembalap dari Moto2 ke WSS Sebetulnya downgrade Sorry to say Tapi itu true Dia feel like a downgrade Atau dari MotoGP ke Superbike Seperti Zarko gak mau kan Dia Feel like a downgrade Dia gak mau kan Tapi itu salah Karena tu championship itu valid Valid sekali Jadi yang kemarin Finally dengan tima ruba Dengan Ducati ini Dia masih bisa jadi juara dunia Dan Dapat crown Tahun depan dapat Kesempatan Untuk naik di tima ruba Jadi tim-mate nya Alvaro Bautista Kita gak topik Kita Upload Ya Congratulation Nicolo You did a fantastic weekend And Deserve Sorry bisa bahasa Inggris Karena dia gak mengerti bahasa Inggris Dan you Dan juga gak tau Kalau dia nonton kita Tapi kita congratulate aja Kalau Edgar Foss Tonton Karena dia yang orang Oh ya Kalau Edgar Foss Ya betul So Congratulation Nicolo Very well done job Berarti ini Belajarannya apa Di hidup kita gak pernah kita tau Pokoknya jangan sampai Kamu pikir bahwa Wah it's all bad Kita Aku gak punya kesempatan Tidak ada Ini contohnya Meskipun kadang-kadang Keliatannya semuanya buruk Tapi bisa aja satu hari juga Ini Ini Kalian Makanya aku selalu bilang Kalau mamanya teman-teman yang suka Track day Suka nonton balap Aku selalu bilang dari dulu Jangan ngeliat Rossi balap Jangan ngeliat Marquez balap Betul Jangan ngeliat Acosta balap Itu gak normal Betul Liat pembalap normal Betul Zarko Lorenzo Lorenzo siapa? Savadori Oke saya kira Dia juara dunia loh Saya kira kamu misalnya Jorge Orangnya bingung Jorge itu super champion Dia juara dunia super champion Atau Piro Atau Michele Piro Dia 13-14 kali juara Itali loh Iya makanya Jadi Liat pembalap yang istilahnya masih normal Disitu kamu bisa belajar racing line dia dimana Pengereman dia dimana Kalau kamu ngeliat belajar ngerem Sama Andrea Dovizioso Ujung-ujungnya rumah sakit Betul Betul sekali Ya kan Cara Nikung Alamarkes Ujung-ujungnya rumah sakit Betul Ya kan Cara balap rosi Dengan gak pernah gym Gak pernah olahraga Hanya modal sepedahan Bisa juara dunia Gak bisa jadi kemana-mana Liat pembalap Normal Satu lagi Kemarin saya saksikan Meskipun sibuk sekali di Montegi Tapi saya selalu punya waktu Untuk pakai headset Dan nonton superbike Guys Kalau kalian Belum nonton Race 2 Race kedua Superbike kemarin Aku bilang cari di Youtube Dan nonton Dari awal La pertama Sampai selesai Karena race Antara Toprak Dan Bautista Sintin Mereka Overtake Satu sama yang lain Saya gak bisa Itu berapa kali Sampai di lap Terakhir Karena Bautista Di Superbike Dan di race 1 Overtake Selalu Toprak di last corner Dari dalam Toprak kali ini Di race 2 Tutup dalamnya Tapi Bautista Ambil dari luar Oke Dan menang Oke Sekarang selain kita Analisa Aku mau bicara Cuman tentang ini Soal Superbike Karena saya Capek sekali Baca aja bro Antara Toprak sama Alvaro Aku bisa Toprak dulu Menurut saya Toprak adalah Super rider Super talented Bukan talented Super talented Yang punya skill Yang Di atas Rata-rata Dia membawa motor Sama presis Kayak Markets Membawa Onda Zaman dulu Onda bukan The best bike Tapi Markets jadi juara dunia Karena dia Levelnya Kenapa saya bilang begitu Kalau kalian ingat Markets zaman dulu Membawa motor Selalu Safe nya gila-gilaan Motornya udah Udah mau Low side Udah mau jatuh Tapi dia safe nya Dia apa Kenapa Karena dia bisa Dia punya balance Keimbangan Luar biasa Dia punya feeling Lebih daripada Pembalap yang lain Dan dia bisa tahu Kapan Limit Dimana Limit Dan dia bisa Over the limit Dan tetap dengan Savvy nya Dan tetap bisa juara Toprak adalah Pembalap kayak begitu Di super bike Kalau kalian pikir Bawa Toprak Nggak bisa bawa MotoGP I'm sorry to say You can do that Cuman Nggak dikasih Kesempatan Kenapa Karena waktu Toprak Coba M1 Tahun ini Dan dia mau Setup motornya Sesuai dengan dia Nggak boleh Dia berubah apapun Nggak bisa lah Semua pembalap pula Itu seat nya segala Aku kalau tutup di atas motor Aku ngapain balap Itu semuanya saya set up Kadang-kadang Ini posisinya nggak enak Aku maunya mundur di belakang Itu nggak boleh Fushtapnya maunya di depan Nggak boleh Nggak boleh dia Kamu harus pakai Itu Itu Ini Adalah Kelemahan dari Japan Sekarang ini Kalau Motor Motor Eropa Atau Tim-tim Eropa Lebih Fleksibel Fleksibel Untuk mengikuti Apa kemauan dari Pembalap Itulah bedanya Oke Jadi Toprak Extraordinari Kalau dibilang Bahwa Yamaha Sekarang ini Ducati Lebih bagus Daripada Yamaha Mungkin secara total Ya Karena kan motor baru juga Dan Yamaha Udah motor lama Secara Dari elektronik pula Lebih bagus Apa Dimana karakteristik Ducati lebih bagus Antara Trotol Kontrol trotol Dan deliver power Di Atur Oleh softwarenya Yang mendeliver power Yang rata Dan bagus Dan smooth Sekali Kepada engine Dan wheel Rear wheel Oke Dari mana Ducati dapat ini Dari teknologi MotoGP Dari teknologi MotoGP Software ini Ada juga di Superbike Bedanya apa Ya Itu bantu Sekali Di Aselerasi Oke Tetapi Saya mau bilang ini Eh Dibilangin Yamaha Jelek sekali Menurut saya Tidak juga Karena Yamaha punya Karakteristik Yang Ducati Tidak ada Artinya apa Di tempat yang Dimana perlu Banyak Handling Yamaha Menurut saya Yamaha jauh lebih bagus Breaking Sama entering corner Menurut saya Yamaha jauh lebih bagus Daripada Ducati Tapi Kelebihan dari Ducati Apa Aselerasinya Buka trotol Lebih cepat Daripada Yamaha Kenapa Ridingstainya Beda sekali Kalau Yamaha Harus Rolling speed Kalau Ducati Harus dari Apex Lurusin motor Untuk pakai Gas Kenapa Pembalapian lainnya Ducati Tidak bisa Yang Alvaro Bautista Lakukan Karena memang Dia bagus banget Dan skinya Memang beda sekali Musim ini Beda sekali Hanya satu Balapan Dimana Bukan Bautista Yang jadi juara Adalah Rinaldi Ketika Bautista Tidak finish Betul Tapi kemarin di race 2 Rinaldi Nasrasi di podium ya Karena Rhea Rhea punya banyak masalah Nanti Kita detail sedikit lebih Tapi Aku mau bicara dua orang ini Artinya apa Ya Ducati Lebih bagus Ya Bautista Bisa Interpretasi Kelebihan dari motor tersebut Dengan sempurna Ya Toprak adalah Top banget Karena bisa Dia Membawa motor Di atas masalahnya Dan over the limit Ya Hasilnya apa Race yang luar biasa Antara dua orang ini Apa yang saya sukanya Dari Dari Toprak Dia gak pernah Give up Dia tidak pernah Give up Kalau di Super Bowl race Dengan fight yang luar biasa Di last corner Di ambil Di ambil Dan dimana Juga saya Lihat bahwa Bautista Kalau membawa motor Motor itu liar banget Dan sering banget Apa namanya Goyang Chattering Alvaro Kalian pikir itu Bahwa dia Semori Dia bawa motor Juga risikonya tinggi Kenapa Kalau kemarin-kemarin Jatuh Karena memang Dia juga Over the limit Tapi cara Dia adalah Pembalap yang Bisa mengerti Karakteristik Dukati Panigale ini Dan Toprak adalah Pembalap yang Bisa mengerti Kelebihan Kalau dibilangin Kalau dibilangin juga Yamaha jelek sekali Tidak Adria Loketel itu Posisi ke Betul Di race one Di belakang Di belakang Bautista Patyamaha loh Iya loh Patyamaha men Patyamaha Halo Empat Jadi Tetapi Kalau dibilang Bahwa Toprak top Toprak top Top banget Kalau kalian Mau lihat Pembalap yang Never give up Yang selalu Kasih 110% Itu Nonton race Semuanya yang kemarin Karena kamu lihat Toprak itu Luar biasa Dan Aku itu Ormatin Ini dua orang Dua-duanya Dan aku Mentunggu Kalian Mentunggu diri sendiri Juga saya Kalau salah Aku mau Saksikan Race nya Bautista Nanti Di Sepang Dengan GP23 Karena Menurut saya Dia lima besar Gampang sekali bisa Mungkin saya salah Tapi menurut saya Skillnya Bautista Masih Di atas Rata-rata Masih di atas Rata-rata Dan Satu lagi Kalau kalian Tanya sama aku Apakah Toprak Salah Atau tidak Pindah dari Yamaha ini Ke BNW Yang kemarin Kalau saya bilang Benar Dia gak salah Aku jawab Kenapa Waktu Toprak Pindah dari Kawasaki Ke Yamaha Semua orang Gak salah Karena Yamaha Gak pernah menang Gak apa-apa Waktu itu Udah lama gak menang Dia pindah Langsung Tahun pertama Langsung juara Kalau kalian Tanya sama saya Kalau tahun pertama Bisa langsung Juara Di BNW Mungkin tidak Tetapi Jangan panjang Kalau di Pertanangan season Dia udah mulai Luar biasa Yes Kenapa Kita analisa BNW ini Punya engine Lebih powerful Daripada Ducati Faster Endelitnya Gak sebagus Yamaha Harus diakuin Mungkin Toprak harus Sesuaikan diri Dengan cara Membawa BNW Karena karakteristik Dari Yamaha Berbeda sekali Dan masalahnya BNW ini apa Dia tuh makan ban Makan ban Beda dari Bautista Bautista ada Aja dibanding Pembalapian lain Dengan merek motor Yang berbeda Atau merek yang bersama juga Pula Ducati Kalau selesai race Ban belakangnya Selalu sempurna Kenapa Karena dia gentle sekali Dan biasa Memanage ban dengan baik Toprak akan harus Sesuaikan diri Tapi kenapa Toprak pindah Kalau masalah ini Karena Karena BNW Investasi di Pembalap yang super strong Dimana mereka siap Untuk kasih kepada Pembalap ini Apapun dia perlu Untuk jadi juara Artinya apa Akan didenari Dan setiap tahun Dikeluarin Motor yang baru Karena Karena BNW 2024 Udah baru Ini udah keluar Udah baru Ada Udah siap Dan prototipenya juga Untuk tahun 2027 Masuk di MotoGP Udah siap Asal kalian tahu Cuma karena motor I'm sorry I'm sorry But I don't Agree Fight Fight Dan fight Dengan luar biasa Dan selalu di last corner Kamu kalah Bibinya Muter bro Tahu gak bibinya muter Bisa muter Sampai ke muter Of course lah Dia frustasi Oke Itu masuk akal sekali Yang lakukan Itu Tapi Waktu diwawancara Balik lagi ke tadi Mereka Toprak Atau Ray Selalu Menyalahkan Bahwa Ducati Beautiful Ducati Power Ducati Punya Ini Nggak pernah bicara Tentang Alvaro Terus kemana Ada beberapa Meja bilang Ya tetapi Kalau Ducati Bagus kayak gitu Kenapa yang Di belakang Nggak Ducati semua Sekarang gini Kalian Kalian hitung ya Pembalap Tercepat Ducati Ada Axel Basani Betul Selisihnya 50 poin Di belakang Andrea Locatelli Pembalap Kedua Yamaha Betul Dan kalau kalian Selalu bilang Bahwa Oh Alvaro Itu menang Karena Ducati Pikir lagi deh Nggak Poin saya Gini bro Nggak bisa Nggak Waktu ditanya Sama Toprak Ya Kenapa Oh ya Sorry Kita lagi nyalain Ducati Karena motornya Yang paling bagus Sekarang di Superbike Dan menurut saya Motor paling bagus Di Superbike Sekarang ini Adalah Panigale Tapi dia bilang Tapi Pastilah dong Itu Alvaro Adalah Pembalap Extraordinari Kalau juga Nggak ada Alvaro Nggak mungkin Bisa jadi juara dunia Nggak bisa Dia baru bilang Toprak sama Ray Baru bilang Ini cuma Kalau dimancin Sama Media Tapi kalau media Nggak mancin Mereka cuma bicara Ducati doang Itu bukan Tidak 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 Jadi kita harus Aku Sorry Aku Ormatin sekali Toprak Karena Untuk saya Extraordinari Saya bilang terus Dari dulu Extraordinari Tapi Februari Pembalap Saya tetap Alvaro Dan saya Berara punya Kesempatan Untuk pergi Ke Sepang Untuk Saksikan Cuman Alvaro Aku mau Cuman Lihat Alvaro Itu aja Karena dia Udah tua Sekali Udah mau Pensiun Tahun 40 Meskipun Kalian Nggak peduli Dengan pendapatnya Saya Tapi aku Mau Enggak Kalau aku Belak Belakan Nonton Super Bag itu Susah Terus Kalian Bisa Sepanat Toprak Nyacimaki Bautista Aku Jujur Faktor Paspor Udah Selesai Faktor Paspor Pokoknya Ducati Udah jadi Juara dunia Di Bulega Udah jadi Juara dunia Constructor Di Superbike Tinggal Dapat title Nanti tinggal Alvaro Perlu cuma Dua point Nanti 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 Di Jerez Di Spanyol Dia Finis Posisi 13 Udah cukup Di dalam Tiga Race Jadi Kemungkinan Bisa jadi Juara dunia Juga Di RS Di Superbike Dan selain itu Ducati Udah Mau jadi Juara dunia Di MotoGP Mau dengan Beko Mau dengan Martin Mau dengan Bezeki Pokoknya Udah Bisa jadi Juara dunia Constructor Cuman tinggal Empat point Kalau saya gak salah Jadi nanti Justru di Mandalika Kalian akan Saksikan party Dari Ducati Karena akan dapat Constructor Akan banyak Pengumuman penting Makanya datang dong Karena pasti Banyak yang terjadi Dan gosip Aku udah siap Pasti saya sama Satar Akan ada disana Dan Kalian pasti bisa Ketemu sama Kita juga Kalau peduli Kalau enggak peduli Gak apa-apa juga Dan di pedok Susah ketemunya Tapi Kecuali dia keluar Kalau tahun lalu Mereka kan Kalau naik podium Di race utama Kan boleh Ketrek kan Ya tapi kan orang Jangan Ini sesat Kalian Tiket biasa Tidak bisa Masuk ke pedok Oke Jadi Bisa ke pinggir Tapi gak bisa masuk Jadi Super baik bisa Betul Jadi Guys Aku jelaskan Kenapa semuanya Kalau saya lupakan Sesuatu Saya minta maaf Dan minta maaf juga Karena saya dari Tujuh hari di Japan Yang sangat padat Dan saya Kalau minta maaf Sekali Tapi kalau ada Kalau kalian mau tanya Sesuatu dan saya salah Atau mungkin Mau tanya Tetap tolong Ditulis Ditanya Nanti dibaca Dan kita akan Jawab Dan ada kemungkinan Kita ada tamu Spesial Ya kan Betul Sebelum Mandalika Pengguna helm KYT Betul Pengguna helm Suomi Betul Kurang lebih adalah Mr. Peco Mr. Peco Kita akan lagi sama kita Betul Dan juga Anaknya Troy Belis Sama Troy Belis Troy Belis Ya Siapa tau Dan Kita berterima kasih lagi Sama Federal Oil Berterima kasih Sama KYT Sama Suomi RS Rider Spot Rider Spot Riding Style Ya Semuanya Sponsor kita juga Terima kasih sekali Untuk selalu support Untuk selalu Dan Saya terima kasih sama kalian Untuk selalu setia Mau nonton Dan tunggu berita dari MSGP Kalau sering nonton Tapi belum subscribe Tolong di subscribe Karena Untuk kamu tuh gampang Untuk kita penting Jadi tinggal pencet Tung 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 Oke Da Bye 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 Terima kasih.